Dalam perjalanan menggali akar sejarah Indonesia, tak dapat dipungkiri bahwa keragaman suku-suku yang menghiasi negeri ini telah memberikan warna dan kekayaan budaya yang tak ternilai. Dalam berabad-abad, suku-suku yang tersebar di berbagai penjuru kepulauan ini telah membentuk pola interaksi sosial, mengukir kisah peradaban yang tak hanya memengaruhi masa lalu, tetapi juga mewarnai jejak langkah bangsa ini ke masa depan. Salah satu suku yang memiliki catatan sejarah yang menarik adalah suku Minangkabau yang bermukim di wilayah Sumatera Barat. Kental dengan sistem matrilineal, suku ini telah menghasilkan tokoh-tokoh berpengaruh dalam berbagai bidang, dari sastra hingga politik. Tidak hanya itu, arsitektur unik Rumah Gadang yang menjadi ciri khas suku Minangkabau juga mencerminkan kedalaman nilai budaya mereka. Pindah ke Jawa Tengah, kita menemui keberadaan suku Jawa yang memiliki warisan kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit. Intelektualitas dan kecintaan akan seni menjadi salah satu ciri kuat suku ini. Candi-candi megah yang masih berdiri kokoh di tengah-tengah zaman modern menjadi saksi bisu akan kejayaan masa lalu yang tak terlupakan. Tidak jauh dari sana, di Papua, suku Asmat menjaga tradisi-tradisi yang telah berlangsung ribuan tahun. Seni ukir kayu yang menggambarkan mitos dan kisah nenek moyang mereka menjadi bentuk komunikasi spiritual yang mendalam. Suku Asmat juga mencerminkan ketergantungan pada alam sekitar dan kehidupan yang harmonis dengan alam. Kepulauan Nusa Tenggara juga menyimpan keanekaragaman suku-suku, seperti suku Sasak di Lombok dan suku Sumba di Pulau Sumba. Mereka memiliki keunikan dalam seni tekstil dan ritual adat yang melibatkan hewan kerbau sebagai simbol kekuatan dan kemakmuran. Melalui setiap cerita suku, kita melihat bagaimana perjalanan waktu telah membentuk nilai-nilai, keyakinan, dan identitas yang berbeda-beda. Sejarah suku-suku di Indonesia adalah jalinan kisah yang mengingatkan kita akan kekayaan budaya dan warisan nenek moyang yang harus kita lestarikan, agar tetap menjadi cermin bagi generasi-generasi mendatang. Terima kasih telah menonton!